Kita saksikan bersama-sama ada satu yang berbeda dari posisi tempat duduk dari kedua pihak yang baru sedilantik. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Haji Prabowo Subianto, dan Bapak Gibran Raka Buming Raka adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, kami mengajak sidang yang mulia dan hadirin yang terhormat untuk memberi tepuk tangan yang meriah sebagai tanda penghormatan atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusawaratan, Rakyat Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang telah memperoleh kepercayaan rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanat rakyat, bangsa, dan negara dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, terhitung sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029 yang akan datang. Kami berharap Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dapat membawa visi besar kebijakan dan program-program yang pro-rakyat. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, berdaya saing, di mana setiap lapisan masyarakat merasa dihargai dan terlibat. Bersama-sama kita bisa mengukir prestasi demi kemajuan bangsa. Sidang majlis hadirin yang berbahagia. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo dan K.H. Ma'ruf Amin, pembangunan di segala sektor telah berhasil. Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat mulai dari pandemi COVID-19, kejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim. Meski diterpa berbagai macam ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hubungan internasional, situasi global yang semakin komplek, salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestine untuk mendapatkan kemerdekaan dan akhadasi mereka. Jangan lupa untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita semua tahu bahwa Palestine bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan persoal kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Sebagai bangsa yang menyunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestine. Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestine. Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestine sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita. Sidang Majelis hadirin yang kami muliakan. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ketujuh, Bapak Jokowi Dodo. Ya kita dengarkan bersama-sama bagaimana ketika ketua MPR mengucapkan kelima terima kasih kepada Presiden ketujuh, mantan Presiden Jokowi Dodo. Sontak semua hadirin berdiri bertepuk tangan dan menyampaikan atau menyanyikan jel-jel. Amin. Atas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, semoga amal Bapak mendapatkan rido dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Iryana Jokowi Dodo dan Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin yang dengan penuh kesetiaan mendamangi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 6 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib MPR yang menyatakan setelah mengucapkan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tibalah saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddha